Balik lagi di Kokang Analog Nah, apa kabar nih para analogers Kali ini gue udah balik lagi di Kokang Analog nih Seperti biasa, gue akan tetap membahas berbagai seluk-beluk hal dari kamera-kamera analog Nah, kali ini gue akan membahas salah satu jenis kamera analog yang cukup populer Dan mungkin ini salah satu yang udah lama juga ya ada di dunia fotografi Yaitu kamera Twin Lens Reflect atau yang biasa disingkat TLR Nah, kebetulan di sini gue ada satu kamera yang berjenis TLR Yang bisa gue bahas sedikit di segmen bahas kamera ini Nah, ini dia kamera TLR gue adalah Yashica 635 Nah, kamera TLR ini semua itu rata-rata adalah kamera berukuran medium format Yaitu menggunakan film, film rollnya yang 120 Jadi berbeda dengan kamera-kamera yang udah gue review sebelumnya Yaitu kamera Canon E1 dan Canon E1 yang menggunakan film 135 Nah, untuk kamera-kamera seperti ini yang medium format ini Ini menggunakan film roll 120 Nah, ini juga ciri khas dari Twin Lens Reflect adalah sesuai dengan namanya Namanya itu Twin Lens Berarti ada lensa kembar Nah, lensa kembarnya itu adalah lensa yang ada di sini nih Di setiap kamera Twin Lens Reflect ini pasti memiliki dua lensa Nah, satu lensa yang di atas ini adalah Dimana kita pergunakan untuk membidik Sedangkan lensa yang di bawahnya adalah yang untuk mengambil gambarnya Yang untuk mengekspos filmnya Jadi, fungsinya berbeda dua lensa ini Yang satu buat ngeker Yang satu lagi buat mengambil gambarnya Nah, yang paling unik dari kamera-kamera berjenis Twin Lens Reflect ini Kesemuanya itu adalah menggunakan Apa istilahnya? Ground glass gitu ya Atau kita biasa lihat itu orang melihatnya ke bawah Bukan melihat ke depan Karena memang kita harus melihat ke arah lensa yang di atas ini Jadi kan kalau kamera SLR kan dia ada prismanya yang bisa melihat gini Nah, ini juga ciri khas dari beberapa Kebanyakan-kebanyakan dari kamera-kamera medium format Jadi kalau kalian suka lihat Mungkin ada Hasselblad Atau ada Mamiya yang Mamiya 645 Mamiya RB67 Atau banyak lagi ya Seri-seri medium format Itu kebanyakan juga medium format yang menggunakan Ah, waist level finder Jadi bukan view finder yang langsung gitu ya Tapi waist level ya itu gini Namanya juga waist level Jadi waist level itu biar melihatnya di bawah Di bawah gini ya Nah, selain itu juga Salah satu fitur-fitur yang Biasanya bisa kita temuin di Twin lens reflex gini Kamera kamera TLR ini adalah Mereka pasti punya magnifying glass Ini Magnifying glass yang ada disini ini Gunanya adalah untuk membantu kita saat melakukan fokus Nah, melakukan fokus itu kan Kita butuh detail ya Kalau mungkin menggunakan Kamera-kamera SLR itu Ada split Split yang Kalau kita jadiin satu Nah, itu tandanya fokus Ada juga model-model Seperti range finder Yang menggunakan patch Patch kuning Yang kita harus menggunakan Patch itu Untuk menyatukan gambar Dan itu kita baru fokus Nah, sedangkan dengan Kamera-kamera model TLR ini Kita itu gak ada Apa namanya Alat bantu Untuk menentukan fokusnya Fokusnya harus berdasarkan Apa yang kita lihat di Glassnya disini Kalau dia memang kelihatannya sudah tajam Nah, itu artinya sudah fokus Dan Itu kan akan susah Ngelihatnya Seberapa fokus Untuk membantu Untuk melihat tingkat Kefokusan dari Lensanya Atau sudah Seberapa fokus Nah, itu menggunakan Magnifying glass ini Jadi, ini seperti kaca pembesar Yang kalau kita lihat Jadi, lebih detail lagi Jadi, kita bisa lebih presisi Untuk mendapatkan Fokusnya Nah, seperti itu Dan ini juga Ini kebetulan seri TLR yang sudah cukup lama Jadi, dia gak ada Light meter-nya Jadi, pastinya kita harus menggunakan Light meter Eksternal ya Untuk disini Fokusnya juga Biasanya ada di samping Gini ya Kita putar disini Dan ini untuk Untuk seri ini Ya, Sika 635 ini Dia untuk Kokang Untuk majuin Apa namanya Filmnya Kita harus pencet dulu Tombol disini Lalu kita putar Sampai ada bunyi Kliknya Sampai bunyi klik Nah, itu Dan disini nanti Angkanya berubah Maju ke Film berikutnya Nah, tapi ada juga Model-model Seperti Roller Flex Atau Yasika yang lebih baru Seperti Yasika Matte 124 Nah, itu dia ada Seperti putarannya gitu Yang nanti Kalau kita sudah kokang Nanti tinggal Ditaruh lagi Kembalikan Nah, itu Lebih mudah ya Karena ada Putarannya Ini karena mungkin Versinya yang lebih lama Cuman Salah satu Apa ya Bisa dibilang Keunikan dan keunggulan Dari Yasika 635 ini adalah Dia ada Sistem Dimana memungkinkan Kita menggunakan Film 135 Tapi menggunakan Adapter Jadi ada beberapa Part di dalamnya Nanti Yang harus kita masukkan Dengan adapternya Sehingga bisa Kita taruh dengan Film Roll 135 Jadi Instead of using 120 Film 120 Ini bisa Menggunakan Film 35mm Nah, disini juga ada nih Kalau kita akan Apa namanya Majuin Film yang Ukurannya 135 Itu Putarannya beda Kalau tadi Disini Nanti Ada di sebelah kiri Kalau kita pakai 135 Dan ada beberapa Apa namanya Penyesuaian-penyesuaian lagi Dari Kameranya Kalau kita menggunakan Adapter untuk 135 tersebut So far sih Itu yang paling Menarik dari TLR ini Terus Dan gayanya Yang retro itu Sebenarnya Bikin banyak orang Yang penasaran Karena gue pernah Ikut hunting Rame-rame Terus gue bawa kamera ini Orang lebih tertarik Jadi ini untuk Property Daripada Buat ngambil gambarnya Nah, ini memang Karena ini udah unik banget ya Gayanya yang Klasik banget Ini Ambil gambarnya Ada disini nih Tombolnya Terus disini ada Pengaturan untuk Shutter speed Dan F-stopnya Disini juga Udah bisa Kamera ini Menggunakan Apa ya Bisa dibilang Self-timer Nah, ya Ada self-timernya disini Jadi kalau kita udah set Pencet soft timernya Nanti kita tinggal pencet Shutter-nya Nanti dia akan mundur sendiri Itu Nanti ada bunyi Nah Nah Satu lagi yang penting Dari Apa namanya TLR ini Terutama di Yashica 635 ini Gue gak begitu Tahu Dengan versi-versi yang lain Tapi setau gue Kurang lebihnya Mereka akan sama Jenis-jenis kamera TLR Yaitu Kalau kita udah Majuin filmnya Kita udah Untuk mau expose film selanjutnya Kita itu harus Kokang lagi Beda sama kayak Apa namanya SLR Kamera-kamera SLR Yang kalau kita udah kokang Kita udah tinggal Shutter aja Kita jepret aja Nah kalau ini Sebelum kita bisa jepret Kita harus kokang dulu Nah Kalau kita udah kokang Baru kita bisa Shutter Gitu Dan itu juga Salah satu kelebihannya Kalau Mau multi exposure Itu kita gak perlu Majuin Filmnya Kita tinggal kokang Sekali lagi Terus kita shutter Nah Sebenernya ada juga nih Kelemahannya Yang gue gak begitu suka Dan gue udah sering Alamin sendiri Waktu gue ngambil gambar Ngambil foto Pake kamera SLR ini Yaitu Gak ada penandanya Bahwa Kita itu Udah di Apa namanya Expose Apa Udah di Film keberapa Gitu Jadi misalnya Gue pernah Karena udah terlanjur Kokang Gue ambil foto Dan karena Gue baru ngambil fotonya Setelah sekian lama Gue lupa Gue udah majuin Atau belum Filmnya Jadi gue kokang lagi Gue ambil gambar Dan alhasil Gue dapetin Dua exposure Di satu Film yang sama Jadi hasilnya Kayak double exposure Padahal gue gak mau Kayak gitu Selain itu Juga gue pernah ngalamin Gue kira Gue udah majuin Gue kira Gue belum majuin Filmnya Jadi gue belum advance Filmnya Tahunya Gue udah advance lagi Jadi gue rugi Satu Strip Satu strip filmnya itu Kosong gitu Yang harusnya gue bisa Dapetin 12 Gambar Disini gue cuman Dapetin 10 Karena gue kelewat 2 frame Yang gue kira Itu gue belum Majuin filmnya Disini gak ada Tandanya Tapi Kalo tips dari gue Kalo lu pake kamera Yang model kayak gini Supaya lu gak lupa Ya mungkin lu bisa Ada baiknya Bawa notes kecil lah Lu bawa notes kecil Untuk nandain Lu udah di exposure Ke berapa Jadi Oh lu udah tau Gue harus majuin Atau enggak Atau tinggal kokang aja Nah Paling Segitu aja Pembahasan tentang TLR Dengan Yashica 635 ini Kalo kalian Semua para analogers Suka dengan Video ini Jangan lupa Untuk subscribe Dan share Ke temen-temen kalian Yang suka dengan Kamera analog juga Atau racunin aja Mereka dengan Kamera analog Analog ini Karena sekarang juga Lagi hits nih Banyak bisa ditemuin Di warna mana Termasuk Kalo kalian mau beli Filmnya Filmnya Bisa ditemuin Nih Gue ada Di Tokopedia Kokang Analog Yang linknya ada di bawah Selain itu juga Untuk video ini Kalian bisa like Dan juga Bisa Komen di bawah Kalo ada pertanyaan-pertanyaan Nanti sebisa mungkin Atau secepat mungkin Juga Gue bakal Jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Nah Paling sekian dulu Tetap motret Terus pantengin Kokang Analog Terus pantengin 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 Terima kasih.